MIRSA sudah setahun lebih pandemi COVID-19 melanda Indonesia sehingga berdampak pada bangkrutnya sebagian UMKM. Namun hal tersebut tidak dialami oleh pelaku UMKM Produk Outdoor di kawasan Desa Cianjuang Kabupaten Bandung Barat. Dan berikut informasinya untuk Anda. Meski tidak sedikit UMKM yang berujung gulung tikar, ada juga UMKM yang bertahan. Seperti UMKM Produk Outdoor di kawasan Desa Cianjuang Kabupaten Bandung Barat. Bertahan di masa pandemi membuat pelaku UMKM harus berputar otak. Yang dilakukan Muhammad Risman bisa jadi pelajaran yakni usahanya tetap survive, mengandalkan promosi digital dan penjualan pia online. Mungkin ke depannya saya harap pemerintah lebih memperhatikan UMKM untuk semakin berkembang, semakin bertemu atau bahkan survive di tengah pandemi ini. Untuk UMKM di saat pandemi ini yang pertama kita harus terus berinovasi, terus bergerak, terus berkembang gitu. Kita harus bisa melawan keadaan gitu, melawan kemustahilan dan saya selalu percaya Allah selalu memberikan rezeki dan rencana yang besar. Tidak hanya peningkatan omset selama pandemi, kerja keras Risman membuahkan hasil setelah produk unggulannya diekspor ke luar negeri.